Statistik Gelandang Timnas Argentina Guido Rodrigues Gelandang Timnas Argentina ini bermain untuk Real Betis Club Liga Spanyol. Sejauh ini, Rodrigues sudah membuat 1 gol dan 3 asis untuk Real Betis di musim ini. Di Timnas Argentina sendiri, Rodrigues sudah tampil 8 kali dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia. 2. Rodrigo de Powell Gelandang bertahan milik Timnas Argentina ini bermain untuk Atletico Madrid. Sejauh ini, Rodrigo dalam 36 penampilannya bersama Atletico, dirinya sudah mencetak 3 gol dan 1 asis. Menjadi salah satu gelandang andalan Atletico, Rodrigo kini sering dipanggil pelatih Argentina untuk memperkuat skuad Argentina di kualifikasi Piala Dunia. Dalam penampilannya bersama Argentina, Rodrigo sudah mencetak 1 gol 4 asis dalam 17 kali penampilannya di kualifikasi Piala Dunia. 3. Giovanni Locauso Giovanni saat ini bermain untuk klub La Liga Spanyol. Musim ini bersama Villarreal Giovanni sudah mencetak 1 gol dan 1 asis dalam 16 penampilannya bersama Villarreal. Bersama Timnas Argentina Gelandang 26 tahun ini, sudah tampil 12 kali dan sudah membuat 5 asis dalam laga kualifikasi Piala Dunia. 4. Eksekwil Palacios Gelandang bertahan 23 tahun ini bermain untuk klub Liga Jerman Bayern Leverkusen. Walaupun di usianya yang masih muda, tidak diragukan lagi kemampuannya di atas lapangan hijau. Terbukti walaupun sebagai pemain gelandang bertahan, Palacios mampu mencetak 2 gol dan 2 asis dalam 23 penampilannya bersama Bayern Leverkusen. Sementara di Timnas Argentina Palacios sudah tampil sebanyak 10 kali di ajang kualifikasi Piala Dunia. 5. Alexis McAllister Gelandang muda berbakat milik Timnas Argentina ini bermain bersama Brinton, klub Liga Inggris. Perkembangan Ollister bersama Brinton sangatlah pesat. Terbukti di musim 2021-2022, Ollister sudah mencetak 5 gol dan 2 asis bersama Brinton. Berkat penampilannya yang memukau bersama Brinton di musim ini, Alistair dipanggil pelatih Argentina untuk memperkuat Timnas Argentina di kualifikasi Piala Dunia. Tercatat sejauh ini, Alistair sudah 2 kali tampil bersama Timnas Argentina di kualifikasi Piala Dunia. 6. Papu Gomez Gelandang serang milik Argentina ini memiliki postur tubuh yang kecil, akan tetapi kelincahannya di atas lapangan hijau tidak diragukan lagi. Terbukti bersama Sevilla di musim 2021-2022, Papu Gomez sudah mencetak 5 gol dan 1 asis. Di Timnas Argentina sendiri Gelandang 34 tahun ini sudah tampil sebanyak 7 kali dalam laga kualifikasi Piala Dunia. 7. Leandro Paredes Gelandang Timnas Argentina ini bermain untuk klub Liga Perancis yaitu Paris Saint-Germain. Memiliki pengalaman di Liga-Liga Top Eropa, membuat Gelandang yang satu ini sudah tidak diragukan lagi permainannya di atas lapangan hijau. Tercatat dalam 15 kali penampilannya bersama Paris Saint-Germain Paredes, sudah membuat 1 gol 2 asis dalam 15 penampilannya di musim ini. Sementara untuk Timnas Argentina dirinya sudah tampil sebanyak 15 kali, dan sudah membuat 1 gol dan 2 asis selama pergelaran kualifikasi Piala Dunia. 8. Luka Romero Gelandang muda yang satu ini sedang jati perbincangan hangat di media sipak bola saat ini. Pasalnya Romero digandang-gandang menjadi penerus Lionel Messi ke depannya. Dikabarkan Messi menyarankan agar Romero untuk bergabung di Paris Saint-Germain untuk lebih mengasah bakatnya itu. Romero untuk saat ini bermain bersama Lazio di musim ini, tercatat Romero sudah tampil sebanyak 8 kali di klip Liga Italia itu. Di usianya yang masih terbilang muda, penampilannya di atas lapangan hijau tidak diragukan lagi. Berkat penampilannya yang mengukau di atas lapangan hijau, namanya pernah terdaftar di skuad Timnas Argentina pada babak kualifikasi Piala Dunia kemarin. Peluang Wandercare Timnas Argentina ini untuk ke Piala Dunia Qatar sangatlah besar. Itulah sekilas data statistik gelandang-gelandang Timnas Argentina untuk Piala Dunia Qatar nantinya. Terima kasih atas kunjungan kalian di channel ini. Salam bola!